Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Propang Polri. Verdi Sambo dipandang memiliki kuasa penting. Bukan tanpa alasan jabatan Sambo ini bak polisinya polisi. Terbukti ratusan perwira polisi saja dibuat tak berdaya dengan skenario pembunuhan Yosua Karangan Sambo. Besarnya relasi kuasa ini bahkan masih mampu menembus tembok penjara. Beberapa saksi di lingkaran terdekat Verdi Sambo dan Putri Centrawati masih tunduk pada keduanya. Pertanyaannya, siapakah yang masih loyal dan siapakah yang mulai menyangkal semua skenario Sambo? Orang-orang di lingkaran dekat Sambo ini kami bagi dalam beberapa bagian. Pertama, bagian urusan rumah tangga, yakni para asisten rumah tangga dan petugas keamanan. Yang pertama ada Susi, Trianto dan Abdul Somad yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo yang pernah bersaksi di persidangan. Lalu ada Damianus Laba atau Damson, Alfonsius Dualarang, petugas keamanan di rumah Verdi Sambo. Tanpa ragu, para asisten rumah tangga ini masih menunjukkan rasa hormat pada majikannya di ruang sidang. Sebelum bersaksi saat masuk ke ruang sidang, Susi langsung menghampiri terdakwa Putri Centrawati. Keduanya berpelukan erat. Susi kemudian menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangannya. Dan pemandangan serupa juga terjadi usai sidang. Susi kembali menyelami Putri Centrawati dan saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang, Susi menghampiri Verdi Sambo. Verdi Sambo pun merangkul dan tampak menenangkan Susi. Bukan hanya Susi saja, asisten rumah tangga yang lain dan para petugas keamanan juga melakukan hal yang sama. Begitu palu hakim diketuk untuk mengakhiri sidang selasa kemarin, para RT dan petugas keamanan langsung menghampiri untuk bersalaman dengan Verdi Sambo dan Putri Centrawati. Masih loyalnya para ART Verdi Sambo bisa diduga jadi salah satu faktor keterangan sejumlah ART ini berbelit dan cenderung berubah-ubah. Gara-gara ini, Majelis Hakim dan Jaksa sampai beberapa kali menegur saksi Susi dan Dirianto. Kesaksian dari Susi dan Dirianto pun diragukan. Tapi beda cerita saat para asisten rumah tangga ini bersaksi di sidang dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Centrawati. Saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, para saksi ini menjawab pertanyaan dengan lancar. Hakim pun sampai dibuat keheranan. Saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya Jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir ini. Lancar banget kamu jawabnya Dir. Besok kita masih ketemu lho Dir. Lancar kayak gini gak Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin ditanya. Bila gak tahu, ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya. Ya, besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Selanar T dan petugas keamanan yang juga jadi sorotan apakah masih loyal dengan Verdi Sambo, para ajudan di lingkaran Sambo. Beberapa ajudan Sambo yakni Deden Miftahulhaq, Azhar Romer, Prayogi, dan Farhan turut membeberkan kesaksian. Tiga kali bersaksi, keterangan para ajudan juga berbeda. Salah satu pertanyaan yang digali majelis hakim pada saksi Deden Miftahulhaq adalah mengenai peristiwa di rumah sangguling di lantai tiga yang diduga menjadi tempat perencanaan pembunuhan Brigadir Yusuf terjadi. Saksi dimintai keterangan. Siapa-siapa saja yang diminta naik ke lantai tiga oleh Verdi Sambo? Jawaban Deden Sar itu adalah tidak tahu. Ketika di Saguling, Saudara melihat si terdakwa Richard itu ada naik ke lantai tiga? Kalau ke lantai tiga saya tidak tahu ya mulai, saya cuma ketemu di lantai satu, masuk ke lift saja saya mulai. Masuk lift? Masuk lift Richard sama Bang Riki. Cuma urutannya saya tidak ingat ya mulai. Naik itu ya? Siap. Apakah Saudara melihat si Sambo akhirnya naik? Saya tidak melihat ya mulai. Tidak melihat? Relasi kuasa Verdi Sambo ini akhirnya terungkap dari kesaksian salah satu mantan Ajudan lain, Azan Romer. Sambo menyatakan menjamin Richard Eliezer dalam skenario pembunuhan Yusuf. Romer mengungkap Sambo mempertaruhkan pangkat dan jabatannya untuk menjamin Richard agar mengikuti skenario Sambo. Sampaikan itu pas saya sama Richard, saya ingat saya dari Richard, Om Kodir, terus Saudara Prayogi, mengatakan bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kalian. Terus? dan Richard, kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Terus apa yang disampaikan oleh Saudara Richard pada saat itu? Siap, cuma siap saja. Tapi rupanya, jaminan dari Sambo ini tidak cukup kuat untuk memengaruhi Richard Eliezer. Buktinya, Eliezer justru memilih jalan lain yakni membelot dari skenario Sambo. Eliezer memilih menjadi justice collaborator untuk mengungkap fakta jika tak ada skenario, tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana. Di depan orang tua, Yosua, Eliezer bahkan terang-terangan berjanji akan membela Yosua untuk terakhir kalinya. Tidak hanya menyeret orang terdekat dalam kesehariannya, relasi kuasa Ferdis Sambo juga menarik anak buahnya di institusi Polri dalam pusaran kasus Yosua. Enam perwira mau tak mau harus ikut ke Meja Hijau menjadi terdakwa kasus perintahan penyidikan, kasus pembunuhan berencana, Nofriansah Yosua. Namun berbeda dengan ajudan dan asisten rumah tanggal, para terdakwa ini mengaku tak berdaya mengikuti perintah Sambo untuk menutupi kematian Yosua. Sikap yang tadinya loyal berubah karena duduk di kursi pesakitan. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arief Rahman Arifin. Kemudian ada Baikuni Wibowo, Cukput Ranto, serta Irfan Widianto. Para terdakwa ini disebut memindahkan dan merusak alat bukti berupa CCTV di sekitar TKP penembakan Brigadir Yosua. Tidak hanya enam perwira polisi yang tunduk dengan perintah Sang Jenderal kala itu. Dengan kekuasaannya sebagai kepala divisi Propan Polri, Sambo membuat sejumlah polisi tak berkutik saat mengusut kematian Yosua. Namun berbeda dengan ajudan dan asisten rumah tanggal, para terdakwa ini mengaku tak berdaya mengikuti perintah Sambo untuk menutupi kematian Yosua. Sikap yang tadinya loyal berubah karena duduk di kursi pesakitan. Bahkan Feri Sambo ikut intervensi dalam olah tempat kejadian perkara di rumah Durian Tiga. Hal ini diunggapkan mantan kasar Reskim Porres Jaksol AKBP Ridwan Soplanit saat menjadi saksi di persidangan. Dan memang merasa situasi terintervensi ya, terintervensi karena bukan lagi head to head orang per orang tapi memang situasi pada saat kita olah TKP itu status quo kita itu sudah dimasukin sama dari perupaan waktu itu ya. Kemudian berbagai langkah dan tindakan yang dia ambil seperti mengambil barang bukti kemudian saksi nah itu yang membuat kami sangat terguncang saat itu sebagai tim olah TKP dan saya sebagai kaset reskrim. Dalam persidangan juga terkuat. Kuatnya pengaruh Feri Sambo saat penyidik menginterogasi terdakwa Richard Eleazar di TKP Sambo sempat menekan penyidik Polres Jakarta Selatan AKP Revival Samual yang kala itu mencecah Richard Eleazar Sambo meminta penyidik tidak terlalu kencang menanyai Eleazar. Proses saya bertanya kepada saudara Richard saya dipanggil oleh Bapak Ferdis Sambo Dinda sini kamu siap Perintah Jenderal kamu akpol berapa? siap saya 2013 Jenderal Perintah untuk kami Jenderal kemudian beliau menyampaikan kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard dia sudah ngebela keluarga saya Siapa loyal siapa yang akhirnya menyangkal perlahan-lahan kini mulai terlihat tapi ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan karena persidangan masih jauh dari akhir ruang persidangan yang nantinya akan menjadi ajang pembuktiannya terima kasih